Selanjutnya dari Banyumas, dua ibu rumah tangga terpaksa diamankan polisi karena mengedarkan uang palsu. Keduanya ditangkap usai berbelanja dengan uang tiruan tersebut. Kadariah dan Salbiah diringkus kepolisian resor Banyumas usai kedapatan mengedarkan uang palsu. Berstatus ibu rumah tangga, modus yang dilakukan pelaku yakni dengan membelanjakan uang tiruan di pasar aji barang Banyumas. Curiga dengan uang yang dibayarkan pelaku, pedagang langsung melaporkan aksi kedua perempuan tersebut ke pihak kepolisian. Saat penangkapan, petugas berhasil amankan uang palsu senilai 700 ribu rupiah. Keduanya mengaku mendapat uang palsu dari seorang yang tak diketahui namanya. Bukan tukar-menukar uang asli dengan uang palsu, tidak. Tapi uang palsu ini kemudian digunakan untuk membeli barang dan kembaliannya itulah yang ditunggu. Jadi dia mengambil keuntungan dari kembalian uang yang asli. Sementara yang memproduksi, membuat, atau yang memberikan atau mengedarkan langsung sedang kita lacak. Sementara informasinya dia belum mengaku kalau membeli, tapi dia diberikan, kemudian untuk dibelanjakan, dan kemudian hasilnya itu dibagi-bagi. Kini, polisi masih terus menyelidiki kasus peredaran uang palsu, termasuk mencari pemasok upal kepada kedua pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di tahanan Mapolres Banyumas dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.